Jadi ini bisa dibilang, ini untuk pawaan ya, jadi memang enggak terlalu leper ya, kecil ya, memang khas, keris-keris, mojok pahit ya, jadi untuk mojok das bimbing. Rahayu, 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 nah ketemu lagi dengan saya Tadi Wahyono, di dalam tempat menginap keris dan pusat kusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Kali ini saya akan membahas dari sebuah keris ya, jadi ini bentuknya sangat unik ya, bahkan mungkin nanti diritikan gantinya mungkin agak, jadi enggak seperti keris-keris pada umumnya lah. Tapi dari pawaannya, mungkin teman-teman nanti bisa mengira-ngira ya, jadi kira-kira ini keris tangguh mana ya. Nah ukurannya kecil gini ya, Rahayu nyebutnya masukkannya ukuran pattern ya, dan kira-kira ini nanti keris apa, nanti akan kita bahas. Nah sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah ini, warung-warungnya ini masih, apa dengannya, isolasian ya, selatipan, habis pecah ini kayaknya ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, jadi ini bisa dibilang, ini untuk kepawaannya, jadi memang enggak terlalu lebar ya, kecil ya, memang kas, keris-keris, mojopahit ya. Jadi untuk bonjotas gitu pun enggak pakai tungkaan ya, jadi memang ini sebelum kira-kira Islam lah. Dan ini belum diwarangi ya, karena selama ini perawatannya sepertinya masih diminyakin aja ya, jadi belum diwarangi ulang lah. Jadi kan dibersihkan karatnya aja, terus diminyakin kayak gitu ya. Sebenarnya, kalau nanti kita lihat detilnya, ini adalah keris yang berpamur ya, jadi ada pamurnya ya. Nanti kita tunjukkan video detilnya ya. Nah, kira-kira untuk keris ini sendiri, ini tangguh mana? Karena ini memang ada dua pendapat besar ya, ini nanti ya. Nah, jadi salah satunya masih dapat, tapi yang lainnya tangguh mana nanti kita akan bahas, lalu kita lihat detilnya ya. Nah, untuk lebih cepat, nah ini langsung saja kita simak sama-sama. Dan ini adalah detail bilahnya ya. Dan untuk kali ini kita akan bahas dari sisi rancang bangun ya, dan tawaan bilah ya. Kalau untuk pamur dan materi bahan, nanti kita bahas setelah ini diwarangi ya. Dan ini kalau kita lihat perawakannya ya, jadi ini cukup lencer ya, kecil ya. Jadi ini lebar bilahnya, bagian tengah tadi itu dibawah 2 cm ya, mirip keris-keris era Mojopite ya. Tapi ada juga beberapa orang yang masukkannya ke penggeng ya. Walaupun penggeng memang untuk luknya adalah cucirnya terkenal rengkol ya. Ini memang kurang begitu rengkol bila dibandingkan penggeng-penggeng yang lainnya. Tapi kalau untuk lihat lencirnya dan ukurannya, memang ada bilang ini penggeng juga ya. Dan setelah diwarangi, nanti mungkin akan kelihatannya pamurnya ya. Kalau ini bentuk keseluruhan ya. Jadi luknya memang tidak terlalu lengkol ya. Tapi kayak untuk lengkirnya, jadi mirip kayak penggeng ya. Dan kesini luk tiga ya, atau ada yang sebut jangkung ya. Jadi filosofinya untuk jangkung ya, menjaga atau melindungi ya. Nah ini bagian cor-coranya yang unik ya. Nah itu ada, itu entah itu kembang kacang sama dalen ataukah itu bentuk lain ya. Tapi kembang kacang sama dalen ya. Dan untuk pembahasan tentang pamun, pros materi bilah, Sama nanti filosofi, termasuk filosofi pamun. Nanti kita akan bahas setelah ini diwarangi ya. Ayuwo sembrono ing kalbu. Wawasan wuwu sireki. Ingkono yakti karoso dudu ucape pribadi. Jangan ceroboh dalam kalbu. Perhatikan perkataanmu. Disitu pasti terasa bukan ucapan sendiri. Terima kasih sudah menonton!